Intro Kejadian tersebut mendadak viral di media sosial setelah salah seorang mantan muridnya yang merekam proses pemindahan jasad guru ngaji itu. Video berdurasi 2 menit 50 detik itu pun diunggah akun Facebook Ahmad Fahod pada Jumat 14 Januari. Menurut penggali kubur Aceh Kosasi, dirinya melihat langsung jasad tersebut masih utuh saat akan dipindahkan. Bahkan kata dirinya kondisi jasad guru ngaji tersebut tulang beserta kulitnya masih menyatu dan sama sekali tidak menimbulkan bau tak sedap. Hanya saja jasad Ustadz Muhyya bin Rudia memang sudah terlihat kering seperti jasad yang diawetkan. Pemindahan makam sang guru ngaji itu merupakan inisiatif warga bersama keluarga. Sebab katanya tempatnya dinilai tidak layak karena berdekatan dengan kandang ternak domba. Saat ini jasad Muhyya bin Rudia dipindahkan ke tempat pemakaman di kampung Cikado, tidak jauh dari lokasi awalnya dikuburkan. Di sana jasad Muhyya dimakamkan dekat dengan makam Mama Pasir Naan dan makam tokoh lainnya. Setelah itu lokasi itu juga ada beberapa makam ahli tasawuf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!